Acara ini dipersembahkan oleh Kami bangga Terut membangun Indonesia yang lebih baik Kencana Ahlinya Bajaringan Selamat siang, inilah laporan komunikasi perjalanan Keperlebaran tahun 2023 Persembahan Kencana Ahlinya Bajaringan Pemirsa situasi harus balik mudik Pasca Lebaran di Kabupaten Sumenep Padura Saat ini berjalan dengan lancar Sejumlah warga yang hendak kembali ke tempat perantauan Dan ke tempat asal bekerjanya sudah mulai terlihat Seperti yang berada di Bandara Turunoyoyo Sumenep saat ini Sejumlah warga ini memilih menggunakan jalur udara Guna untuk mempersingkat waktu Dan menghindari kemacetan serta antrian Dan jadwal tunggu kapal Bagi para pemudi asal Kepulauan Sumenep Meskipun transportasi udara Dinilai lebih mahal ketimbang Jalur laut dan jalur darat Namun warga tetap antusias Hal ini agar para pemudi cepat sampai ke lokasi tujuan Untuk rute penerbangan sendiri saat ini tersedia Di antaranya rute Sumenep Bagrungan Sumenep Bawayan dan Sumenep Jember Untuk harga tiket sendiri sekitar kurang lebih 300 ribuan Ini sudah masuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah setempat Selain itu Bandara Turunoyoyo juga menjadi solusi bagi wisatawan Yang ingin berlibur ke wilayah Sumenep Tanpa memakan waktu banyak Sebab banyaknya wisata yang ada di Sumenep Menjadi daya tarik kunjungan para wisatawan Dan bahkan di hari ketujuh pasca lebaran hidup fitri ini Sudah menjadi tradisi setahunan Bagi masyarakat untuk berlibur bersama keluarga di tempat wisata Ini tentunya menjadi lonjakan tersendiri di H7 Pasca Idul Fitri Berikut petikan wawancara Humas Bandara Turunoyoyo Sumenep Romzi terkait lonjakan penumpang Harus Bali menjelang H7 Pasca Lebaran Idul Fitri Di Bandara Turunoyoyo sendiri sekarang melayani penerbangan pesawat perintis Yaitu Sisi Air Untuk jurusannya itu ke Pagrungan, ke Bawayan, dan ke Jember Untuk penerbangan ke Pagrungan masih mendominasi Sampai permintaan sebelum lebaran Sampai setelah pasca lebaran itu Permintaan ekstra flag itu kita lakukan Dikarenakan banyaknya peminat untuk ke Pagrungan Untuk yang ke Jember juga lumayan Untuk yang tahun 2022 ke Banyuangi Tapi peminat untuk ke Banyuangi itu Tidak menunjukkan penumpang, peminat ke Banyuangi Tetapi setelah dialihkan ke Jember Lumayan daripada ke Banyuangi Untuk seatnya sendiri untuk pesawat Sisi Air 12 penumpang Batas ya? Kapasitas dari pesawat itu sendiri 12 penumpang Berarti ada tambahan lanjakan penumpang ini di Harus Bali? Ada penambahan pergerakan penumpang Memang permintaan dari masyarakat itu Sebelum lebaran sampai pasca lebaran itu banyak Maka untuk pesawatnya sendiri itu Ada tambahan ekstra flag Biasanya hari Selasa dan Rabu Ada penambahan Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat Biasanya ada dua kali sampai empat kali Ini kan warga lebih menggunakan jelur udara Untuk lebih cepat dengan harga tiket yang lebih tinggi Untuk harga tiket paling rendah dan paling tinggi berapa? Untuk harga tiketnya sendiri karena pesawat perintis itu ada subsidi dari pemerintah Harganya sekitar 300 ribuan Untuk ke Jember itu sekitar 230 ribuan Sementara itu untuk kondisi jalur laut dan jalur darat Di Kabupaten Sumenap, Pemerintah Setempat dan Kepolisian Resort Sumenap Menyediakan tiket kapal dan bus gratis bagi para pemudi Ini dilakukan untuk meminimalisir akan terjadinya kemacetan Pengendara ronda 4 dan pengguna mobil pribadi Pemirsa, bagi Anda yang melakukan perjalanan Selalu berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas Dan ikuti arahan petugas jika Anda lelah Manfaatkanlah res area terdekat untuk selalu beristirahat Semoga pemudi Anda menyenangkan Demikian Koperlebaran 2023 Persembahan Kencana Ahlinya Bajaringan Dari Sumenap, Wildan Lipupresasti melaporkan Selamat siang, inilah komunikasi perjalanan Koperlebaran tahun 2023 Persembahan Kencana Ahlinya Bajaringan Pemirsa, saat ini saya berada di Simpangpang Pandaang, tempatnya di pintu tol Pandaang, Kabupaten Pasuruan Pada lebaran ke-6 ini Situasi harus lalu lintas Terpantau lancar Dan volume kendaraan cenderung menurun Baik di jalur Seperti Simpang 3, Pusari Baik dari arah Surabaya, Malang Maupun sebaliknya terpantau sangat landai Begitu juga di gerbang tol Purwadadi Sejumlah kendaraan terpantau sepi Apalagi kepolisian Sebetulnya sudah memberangkatkan Bagi para pemudik yang balik ke Jakarta secara gratis Meski begitu, ya Kepolisian masih menyiapkan beberapa rekayasa Untuk menghadapi momen lebaran Pada H-7 dan puncak akhir liburan Pada hari minggu nanti Pasalnya, saat arus lalu lintas kemarin Peningkatan belum sepenuhnya signifikan Berbeda dengan arus balik tahun sebelumnya Sementara itu, untuk arus lalu lintas ke tempat wisata Mengalami peningkatan Namun tidak terlalu signifikan Namun dipastikan akan terjadi peningkatan pada Sabtu dan Minggu besok Karena sejumlah jalur yang sebelumnya ditutup Kembali dibuka Terkait situasi arus lalu lintas Berikut pernyataan kasat atas polres Pasuan AKP di Anugram Dapat kami laporkan pada hari ini Tanggal 28 April Tepatnya lebaran H-6 Wilayah Kabupaten Pasuan cenderung aman lancar Dimana dari volume kendaraan yang ada di dalam tol Maupun di jalur arteri Ini cenderung menurun Namun kami masih menyiapkan beberapa rekayasa Untuk menghadapi besok H-7 Dan hari Minggu dan hari Senin Untuk kesiapan akhir balik budik Arus balik terakhir kami perkirakan Adalah di hari Minggu kurang lebih di tanggal 30 Hal ini bisa diambil kesimpulan dari kemarin Saat arus balik Peningkatan belum terlalu signifikan Seperti tahun sebelumnya Sehingga saat lantas pasuruan Bekerjasama dengan dinas perhubungan Dan jasa marga tol Untuk menyiapkan arus balik akhir di tanggal 30 Untuk saat ini Ada peningkatan sedikit volume Persiapan lebaran hari ketupat Atau H-7 besok Di pasar-pasar Yaitu pasar Bangil dan pasar Ronorejo Ini terjadi peningkatan cukup Seringakan sore hari Namun pagi hari ini sudah landai Untuk jalur wisata dan mungkin ada peningkatan Untuk jalur wisata Dua hari belakang ini terjadi penurunan yang cukup signifikan Namun untuk besok Sabtu dan Minggu Karena kami dari saat lantas pasuruan Sudah tidak melakukan penutupan tol Tidak penutupan untuk dari Mojokrata Trawas Kemungkinan masyarakat yang kemarin Ke wilayah agrumurasi lain Batu, Malang Mungkin satu minggu ini akan ke pasuruan Dan kami sudah siapkan personil Untuk melaksanakan pengamanan jalur Himbau Anda Ya Saya himbau kepada seluruh pendengar Seluruh masyarakat Tetap hati-hati di jalan Pastikan kendaraan dalam kondisi sehat Yaitu dicek kondisi ban Apakah selayak, rem BBM tercukupi Dan juga pastinya Para pengendara dalam keadaan sehat Selamat berwisata di Kabupaten Masuran Pastikan Dalam keadaan sehat diri dan keluarga Pemirsa Bagi Anda yang melakukan perjalanan Selalu berhati-hati Patuhi rambu-rambu lalu mitas Ikuti arahan pebukas Jika Anda lelah Manfaatkan area Area terdekat Untuk beristirahat Semoga perjalanan Anda menyenangkan Demikian Koperlebaran tahun 2023 Persembahan Pencana Ahlinya Bajaringan Dari Sipang Padaan Kabupaten Masuduan Abdul Majik Beraporkan Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu Kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini Dengan dedikasi dan komitmen tinggi Untuk menghasilkan kutub yang berkualitas tinggi dan aman Terta memiliki presisi ketebalan Konsistensi dari waktu ke waktu Teruji kualitas dengan standarisasi Kami bangga Tuk membangun Indonesia yang lebih baik Kencana Ahlinya Bajaringan